Kami sore, Satuan Risersen Narkoba Polres Sarolangun membekuk kurir narkoba di Kelurahan Aung Gading, Kecamatan Sarolangun. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sabu beserta timbangan digital di rumah pelaku. Pria berinisial AS IKO tak berdayo saat dikiring polisi ke ruang pemeriksaan Santres Narkoba Polres Sarolangun. Kurir sekaligus pengguna narkoba jenis sabu IKO dibekuk petugas saat berada di rumahnya yang berlokasi di RT-17, Tuhan Aung Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Selain membekuk pelaku, polisi juga berhasil mengikuti sabu seberat 0,83 gram perutu, HP dan timbangan digital. Di hadapan polisi, pelaku AS mengaku baru sebulan mengeluti bisnis haram narkoba tersebut. Perang dagangan Nyo IKO didapat dari bandar narkoba di Sokolagun yang belum diketahui identitasnya. Atas perbuatan Nyo AS dijaga dengan pasal 114 ayat 1 dan 112 ayat 1 undang-undang narkoba nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman kurungan penjara di atas 6 tahun. Angkapan narkoba kemarin sore, baik hasil di gelurahan Aurgadin. Jenis untuk bebe diduga narkotika jenis sabu. Beratnya? Berat bersihnya 0,83 gram setelah hasil penimbangan. Selamat hari lagi. Jepi di Nabi. 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 Terima kasih.